Keributan antar Ormas beberapa waktu lalu hingga saat ini masih menyita perhatian masyarakat di seluruh Bali. Pengamat politik dan akademisi Nyoman Subande menegaskan Ormas yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas, salah satunya dengan cara dibubarkan. Organisasi masyarakat atau Ormas seharusnya bisa berdampingan dengan pemerintah, manakala pemerintah tidak dapat terjun langsung ke masyarakat terbawah. Peran Ormaslah yang diharapkan bisa menyampaikan pesan pemerintah, bahkan keberadaan Ormas berpayung hukum dan bersifat legal. Namun menurut Nyoman Subande, apabila peran dan fungsi Ormas sudah melenceng dari aturan yang ada, bahkan cenderung melanggar aturan, menimbulkan tekanan, ketidaknyamanan dan bahkan mengancam, Ormas semacam ini perlu diberikan tidakkan tegas. Mulai dari peringatan, pendekatan dengan pembinaan Ormasnya hingga ancaman pebubaran. Ormas yang berlatar belakang mengamankan Bali dengan orientasi negatif harus diberantas, mengingat untuk urusan keamanan sudah ada aparat yang beronang seperti polisi dan TNI. Sementara untuk tingkat desa, pengamanan sudah ada di bawah pecalang, yang kesemuanya memiliki protab dan aturan yang jelas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya. Ancam-mengancam, intimidasi dan kemudian membuat keributan, ini saya pikir sudah tidak perlu. Ini yang tidak perlu, maka bukan Ormas dalam matian sesungguhnya itu yang tidak perlu ada keberadaannya, tapi Ormas yang melakukan kegiatan intimidasi, meresahkan masyarakat, membuat kekacauan, dan apalagi membuat citra daerah dan negara ini menjadi tidak bagus, ini perlu diambil tindakan tegas. Kalau Oknumnya, Oknumnya harus dilakukan. Itu yang disebut dengan law enforcement yang sesungguhnya. Maka kalau tidak bertanggung jawab, Oknumnya itu kemudian dilakukan perindakan tegas, maka ini perlu kedua atau pengurus Ormasnya. Kalau pengurus Ormasnya juga tidak bisa melakukan pembaikan atau perbaikan ke depan, atau tidak bertanggung jawab terhadap berbagai keresahan masyarakat itu, maka tidak tanggung-tanggung Ormas itu sendiri memang harus dibubarkan. Nyoman Subanda menambahkan keributan yang ditibulkan antar Ormas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang justru akan memperburuk citra Bali dan berdampak pada perekonomian dan pariwisata Bali.